Intro Deddy Mulyadi bereaksi di markas Triswaka Pede nyanyikan lagu irama koplo bikin nangis pemilik kafe Apa jadinya? Di kawakil ketua komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menyumbang suara si pendekolawas yang dikenal sebagai markasnya musisi Triswaka Di kafe yang berada di alun-alun utara kota Yogyakarta itu memang menjadi tempat bangunnya musisi Triswaka dan para musisi lainnya mulai dari Nabila Mahanani dan Zidane Mereka adalah musisi kafe yang kini memiliki banyak penggemar selanjutnya video mereka diunggah di Youtube Bahkan tak sedikit video mereka sewaktu bernyanyi di pendekolawas sudah ditonton sebanyak puluhan juta Triswaka dan para musisi Yogyakarta itu pun kemudian menjadi salah satu idola baru kecinta musik tanah air Penasaran dengan lokasi markas Triswaka dan rekan-rekannya kerap bereaksi Kang Dedy Mulyadi pun mengunjungi pendekolawas Momen itu diunggah Kang Dedy di akun Youtubenya Namun sayangnya saat Kang Dedy menyumbangi pendekolawas Dia tak bertemu dengan Triswaka maupun Nabila dan Zidane Keberadaan Kang Dedy di pendekolawas layaknya namu agung Mantan Bupati Purwakarta itu awalnya dipersembahkan sebuah lagu yang dinyanyikan langsung oleh ibu pemilik pendekolawas Setelahnya, giliran Kang Dedy yang diminta untuk bernyanyi di atas panggung Saat itu cukup banyak pengunjung yang menikmati malam sambil menyaksikan penampilan live musik di pendekolawas Meski awalnya sempat malu-malu dengan kualitas suaranya, Kang Dedy pun akhirnya mau untuk menyumbangkan suaranya di pendekolawas Lagu pertama yang dinyanyikan Kang Dedy ialah berjudul Biarlah Bulan Bicara Yang dinyanyikan oleh penyanyi Broeri Marantika Usai menyumbang satu lagu, Kang Dedy yang kembali duduk di kursi penonton kemudian ditarik lagi oleh pemilik pendekolawas untuk bernyanyi di panggung Kali ini, Kang Dedy tampak lebih percaya diri Kang Dedy membawakan lagu berjudul Suci dalam Debu Awalnya, dia menyanyikan dengan nada aslinya yang senduk Namun, di bagian akhir lagu, arah semen lagu itu dibuat beraliran koplo Kang Dedy nampaknya cukup senang dengan alunan koplo itu hingga dirinya ikut bergoyang sambil bernyanyi Mohon maaf kalau ada yang telinganya rusak, bukan karena kesalahan saya Canda Kang Dedy dilansir tribunjakarta.com dari youtube Kang Dedy mulia di channel Rabu 9 Februari 2022 Bikin ibu pemilik pendekolawas menangis Dalam kunjungannya ke pendekolawas, Kang Dedy membuat ibu pemilik kafe itu meneteskan air mata Sebab, sang anak yang mendirikan pendekolawas itu baru saja meninggal sekitar 7 bulan lalu Di usia 33 tahun akibat serangan jantung Kang Dedy pun berusaha mendengarkan hati sang ibu daku milik pendekolawas Almarhum anak ibu melahirkan orang hebat dan melahirkan orang kaya di tempat sederhana ini Anak ibu syahid, lahir dari sini orang-orang hebat, penontonnya sudah ratusan juta Itu amal jari yang luar biasa Ujar Kang Dedy Mendengar ucapan Kang Dedy, ibu pemilik pendekolawas pun berusaha tegar Di sini sudah melahirkan perusahaan Kang, Nabila, Zidane Ibu jangan sedih, sudah melahirkan sejumlah bintang di tengah keterpurukan di saat COVID Ucap Kang Dedy Ucap Kang Dedy Ucap Kang Dedy